Timnas Wanita Indonesia kembali kedatangan dua pemain keturunan dalam pemusatan latihan, TC, di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Dua pemain keturunan tersebut adalah Sidney Hopper dan Amira Dahel. Sebelumnya Timnas Wanita Indonesia sudah kedatangan dua pemain keturunan yakni Noah Lea Tomu dan Estela Lupati. Total sudah empat pemain keturunan yang ikut berlatih bersama Garuda Pertiwi. Dalam latihan malam tadi, Timnas Wanita Indonesia menggelar uji coba melawan PSFU 11 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Timnas Wanita Indonesia menang telak dengan skor 4-0. Pelatih Timnas Wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, mengatakan uji coba ini penting bagi anak-anak asuhnya yang akan bertanding melawan China pada 11 dan tanggal 16 Juli tahun 2024. Tiga dari empat pemain keturunan pun diturunkan dalam pertandingan tadi. Hanya Amira Dahel yang belum bermain karena baru saja tiba di Indonesia. Untuk uji coba hari ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan lawan. Jadi kami hanya uji tanding saja dan melihat pemain-pemain yang baru bergabung. Hari ini ada Sidney Hopper, Noah Lea Tomu dan Estela Lupati, kata Satoru Mochizuki. Pelatih asal Jepang itu menilai permainan Timnas Wanita Indonesia sudah lumayan baik. Satoru Mochizuki sedikit memberikan komentar terkait permainan dari Sidney Hopper. Ia mengaku bahwa baru pertama kali melihat permainan dari pemain berdarah Australia itu. Kalau kami lihat dari posturnya, dia tinggi dan badannya tegap. Hari ini dia lumayan bisa mencetak dua gol dan semoga saja dia bisa masuk ke Timnas Wanita Indonesia, tutup Satoru Mochizuki. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.